Intro Halo guys ketemu lagi sama gue Aten Lee Kali ini gue mau review produk dari Shomai 70My Dashcam A800 Atau Xiaomi 70My Dashcam A800 Ini merupakan produk terbaru dari Shomai Karena dia sudah menggunakan ini ya guys Ada 4K atau 4K Udah tentu saja menggunakan UHD Dan di dalamnya ini sudah ada fitur built-in wifi dan built-in GPS Artinya apa? Artinya dengan kamera ini kita bisa mengetahui lokasi Ini sudah akan ada informasi mengenai koordinat dari latitude ataupun longitude Dari lokasi GPSnya Kemudian juga memiliki fasilitas untuk koneksi wifi Yang mana kalau misalkan nanti kita ada rekam video yang ada di dalam dashcam ini Itu bisa kita langsung sinkronisasikan atau kita copy filenya dengan menggunakan handphone Dia memiliki fitur ADAS atau Advanced Driver Assistant Jadi kalau misalkan kita ada lagi nyetir gitu ya di tengah jalan Ketika di jalan tol kemudian ada pembatas jalan 70My Dashcam ini akan memberitahu bahwa Anda sedang berpindah jalur Atau misalkan ketika dalam kecepatan tertentu Ketika kita melaju dengan kecepatan tertentu Kemudian di kamera mendeteksi bahwa di depan itu ada objek Atau ada mobil lain yang sedang berhenti Atau mungkin ada mobil yang kecepatannya lebih rendah daripada kita Dengan batas tertentu Maka kamera ini pun akan memberikan informasi bahwa Akan terjadi ketabrakan sehingga diminta untuk berpindah jalur Atau berhati-hati seperti itu Nah kita akan coba lihat isi dari 70My Dashcam E800 ini Mungkin sebagai informasi selain kita akan unboxing dari produk ini Yang kedua adalah gue juga akan kasih tau caranya bagaimana instalasi di mobil Tentu saja nanti akan sedikit berbeda Perletakan dari Dashcam ini Karena dia kamera di samping Otomatis nanti kita gak bisa benar-benar di tengah posisinya Jadi harus digeser ke arah driver sedikit Sehingga nanti posisi kamera itu akan ada di tengah-tengah dari mobilnya 70My Dashcam E800 ini Kelebihan dari 70My Dashcam E800 ini Itu ada ADAS Dia bisa memberikan early warning ketika ada berpindah jalur Ini sebagai early warning Bukan sebagai override dari driver kita Sehingga tidak akan bisa mencegah dari kecelakaan Kalau misalkan kita gak mengerim atau kita berpindah jalur seperti itu Pada kesempatan ini selain gue unboxing dari 70My Dashcam ini Gue juga akan kasih tau cara instalasi bagaimana instalasi di mobil Sehingga nanti suatu saat kalau misalnya lo pengen pasang Lo bisa dengan mudah untuk mengaplikasikan di mobil lo semua Ini ada pisau ya Kita lepas dulu Nah kita mau lihat isinya apa aja di dalamnya Ini produk China Karena ini adalah produk Xiaomi ya Dan ini sudah 4K otomatis harusnya gambarnya lebih tajam atau lebih cerah ya nantinya Kenapa sih gue beli 70My Dashcam E800 ini Yang pertama adalah kenapa gue pilih yang 4K Karena selain gue pengen jadikan sebagai footage Untuk bukti kalau misalkan terjadi mungkin kecelakaan Atau mungkin terjadi kejahatan di jalan itu gue bisa mendapatkan rekaman video Yang mana gue bisa lihat informasi mengenai GPS lokasinya dimana Kemudian time by time seperti apa Gue juga pengen gunain Kalau misalkan hasil dari rekaman 4K ini itu bagus Gue pengen gunain juga untuk bikin video vlog Misalkan gue pengen sharing perjalanan gue ke Dieng misalkan Gue pengen sharing perjalanan gue ke Bromo Atau mungkin gue pengen ke Gucci Gue pengen ke Malang seperti itu Kalau misalkan hasil dari rekaman 4Knya itu bagus Gue akan gunakan sebagai footage Untuk mengetahui perjalanan gue Misalkan di jalan itu seperti apa Perjalanan jalan seperti apa Jalannya bagus apa enggak Sempit atau lebar dan sebagainya itu akan gue gunain Kalau misalkan hasilnya dari kamera itu bagus Itu adalah alasan gue kenapa gue milih yang 70 Mei ini yang 4K Bukan yang di bawah dari 4K Oke yang berikutnya kita lihat isinya apa aja Kita buka dulu ya guys Ini ada buku manual Disini ada buku manualnya Kemudian disini ada stickernya Sticker thermal untuk kita taruh di kaca Ini ada 2 dapat 2 ya Kalau misalkan 1 gagal masih bisa ada 1 lagi Gunanya untuk apa nanti untuk menempel bagian dari dashcamnya 70 Mei yang A800 yang versi global Ini udah menggunakan bahasa Inggris User manual Jadi kalau misalkan lo beli yang 70 Mei Pastikan lo beli yang global Sehingga nanti lo bisa baca instalasinya Lebih mudah gitu ya dengan menggunakan bahasa Inggris Ataupun mungkin bahasa Indonesia kalau ada Tapi kalau misalkan yang versi China Maka otomatis hanya dapat tulisan Cina doang Jadi pastikan lo beli yang versi global Sehingga ada bahasa Inggrisnya Yang berikutnya ini gue singkirin dulu ya guys Yang berikutnya ini dia ada alatnya Ini ada kameranya Disini ada layarnya Tapi ini masih ada apa namanya Masih ada stickernya ya guys Nah ini bagian micnya Ini ada micnya Kemudian disini adalah kameranya Yang bisa kita putar Bisa kita putar-putar gini Akan disesuaikan dengan Posisi dari kamera di mobil kita Yang berikutnya adalah Ini ada tombol on off Atau power ya Kemudian disamping sini ada kabel charger Sama ini ada micro SD Dan juga ada AV input dari optional camera Atau rear belakang kamera tadi Rear camera yang optional Bisa dibeli terpisah Kemudian disini ada beberapa Tombol-tombol Fungsinya mungkin nanti kita coba Satu-satu Bagaimana kita meng-set Yang berikutnya kita Sebelum kita lihat Lebih jauh Kita coba buka Ini kosong Kemudian masih Ada ini ya guys Dapat kabel Apa aja ini kita liatin Yang ini dapat ini Sudah habis ya Gue singkirin dulu Yang pertama adalah Ini dapat kabel Kabel power charger ini Power chargernya Ini cukup panjang Yang berikutnya dapat ini Dudukan Tempat dudukan Yang akan kita tempel di kaca mobil Supaya nanti Bisa menaruh Atau mencopot 7TMA ini lebih mudah Dengan cara seperti ini ya guys Kalau misalnya dari depan seperti ini 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 nampil nanti Nampil di Kaca Kalau misalnya dari samping Seperti ini guys Nah seperti ini ya guys Jadi ini digunakan Untuk menempel di kaca nantinya Yang berikutnya Dapat apa lagi Ini dapat Oh iya Tadi sebelumnya Ini ada Dapat tambahan Stiker tambahan Atau double tip tambahan ini Yang kalau misalkan Sewaktu-waktu ini Kita rusak Atau copot Kita bisa pakai yang ini Satu lagi Yang berikutnya Dapat apa lagi Kita dapat ini Charger Untuk lighter Jadi yang merah ini Digunakan untuk kamera Untuk naruh yang tadi disini ya Kita colokin seperti ini Nah yang satu lagi Bebas digunakan untuk yang lain Sebagai tambahan Kenapa yang merah Karena ini Fungsinya Sudah Diset sama dia Bahwa yang paling atas Yang merah ini adalah 2A Yang berikutnya Dapat apa Ini kita dapat Congkelan Jadi nanti Fungsi untuk apa Ini digunakan Untuk mencongkel Kalau misalkan Kita mau Nyelipin kabel Mungkin di atap Atau mungkin Di bagian dashboard Yang paling bawah Itu bisa kita Gunakan alat ini Sebagai Pembuka Atau pengait sebentar Baru kita masukin kabelnya Supaya gak bongkar semua Nah bagaimana Cara meninstalasi Dari 7T My ini Di mobil Ikutin terus video gue Gue akan tunjukin Bagaimana cara Memasangnya Sebelum kita berpindah Ke mobil Untuk instalasi Maka disini Kita akan coba Setting dulu Bagian-bagian ini Yang kita Setting Misalkan ada Settingan kameranya Seperti apa Kemudian Ukuran Size dari Kompresinya Seperti apa Kita akan coba Liatin dulu Supaya kita nanti Lebih mudah Ketika udah masuk ke mobil Nah ini kita Unboxing dulu Kita lepas dulu ya guys Ini Nah ini plastiknya Penutup plastik tadi Yang pertanda ini Masih baru Dan masih fresh Ini masih Layarnya masih bagus ya Ini ada Selamat datang gitu ya Ketika kita pilih tadi Disini ada Welcome to use 70 May Dashcam A800 Travel safety everyday 70 May Ini kita Next Kemudian disini Ada lampu indikator Ini kalau misalkan Hijau Transmitter mode Transmission mode Kemudian kalau misalkan Dia hijau Itu recording Kalau merah Berarti dia error Nah disini ada Tandanya ya Nanti kita udah tau ya Bahwa ada recording Transmission mode Sama error Transmission mode itu Kalau misalkan kita sedang Ng-copy file Dan sebagainya gitu Itu akan keliatan Transmission mode Kemarin seperti ini Kemudian ini bisa Next Bisa back ya Ini kalau misalkan Next ke Tombol yang ini Ini back Tombol yang ini Kemudian Ini Ada Pilihan untuk UTC Nah kita pilih UTC nya Misalkan Plus Atau Plus 7 ya Kalau Indonesia ya Atau Bangkok disini Kita pilih UTC nya Ini bisa Atas atau bawah Bisa dibeli dari sini Kemudian kalau Oke ini Kemudian ini Sistem Tanggalnya Kita pilih Kalau misalkan Ini kita masih Tahun 2020 Kemudian Bulan 10 11 ya Bulan 11 Kemudian Ini tanggalnya Tanggal 20 Oke Kemudian ini ada Keterangan tentang Parking Surveillance Kalau misalkan Kita mau Pakai yang Fungsi itu Kalau misalkan Kita belum punya Yaudah Kita oke aja Nah disini ada Ucapan terima kasih Telah menggunakan Seventy May Dashcam E800 Nah ini adalah Tampilan dari Kameranya Nah ini diminta Untuk Masukin SD card Ini warnanya merah Ini berarti error ya Artinya kita Gak bisa pakai Bisa kita teruskan Posisinya Nah ini Gue udah beli Memory card nya Ini Samsung Gue belinya yang 128GB Untuk read nya Itu sekitar 800Mbps Kemudian untuk Write itu 90Mbps Jadi harusnya Dengan Tapi kalau misalkan Kita lihat disini Spek nya memang Untuk 4K Otomatis Untuk merekam 4K itu Harusnya gak ada masalah Cuma nanti kita coba Lihat pas waktu Di implementasi In Micro SD Ini yang versi Evo Plus Kemudian dapat Ada adapter nya Kalau misalkan kita Mau copy File ke komputer Dengan seperti ini Colokannya Cuman Karena kita Ada wireless Build in Otomatis Kita harusnya gak perlu Nanti untuk Ngopi via laptop Tapi kalau misalkan Suatu saat kita Perlu pengen Cepet-cepet gitu ya Buru-buru langsung ke laptop Kita bisa copy kan Kesana Nah dimana Letak posisi Dari SD card ini Memory card ini Itu ada di samping Sini ya guys Untuk masukin Micro SD nya Ini jangan kebalik Jadi posisinya ada Di depan seperti ini Yang warna Kemudian yang bagian belakang Itu ada di bagian belakang Jadi seperti ini Posisi Yang Bergelombang ini Itu ada di atas ya guys Jadi seperti ini Pemasangannya Nah ini dia Nah disini Karena SD card nya Masih baru Maka diminta Untuk di format Sama si Seventimai nya Ya kita format aja Karena gak ada pilihan ya Ini kata Karena masih kosong Ini udah di format Kemudian Kalau misalnya kita lihat Ini guys Ini kita bisa setting Ini guys Jadi kelihatan ya guys Ini cukup Lumayan Bagus Gambarnya guys Ini Dia lebih kebiruan ya Kalau misalnya kita lihat Dari sini Tombol yang berikutnya Itu untuk Entering gallery Will stop video recording Ini untuk Masuk ke dalam Gallery Itu otomatis Pas waktu Merecord Itu otomatis akan Di stop Kita yes aja Karena kita mau lihat Hasilnya seperti apa tadi ya Ini ada pilihan Front camera Back up Back up Kamera video Ada emergency video Ada parking video Ini bisa kita pilih-pilih Posisinya Dengan cara seperti ini Oke Kemudian foto Kalau misalkan kita pernah Ngambil foto Karena ini gak ada Belum pernah ngambil Maka otomatis Dia belum ada apa-apanya Yang berikutnya Ini paling ujung Ini ada video setting Mungkin gue akan tunjukin ya Video setting itu apa aja Kemudian ada sistem setting Ini kalau misalkan kita lihat Outspot Wifi nya Power nya Ini bisa kita Setting masing-masing Kemudian Speaker volume nya Kita mau set Low atau High Di sana Kemudian recording Itu mau berapa lama Sekali kita bisa setting Misalkan Setiap Duration nya Misalkan 3 menit Misalkan itu bisa kita setting juga Disini Kita pilih Misalkan ya 3 menit Untuk video setting nya Kemudian compression nya Ini ada 2 pilihan Ada yang High compression Ada yang Low compression Disini Kalau misalkan low compression Itu ada pilihannya Seperti ini Ada yang 3840 x 2160 Ini ada beberapa pilihan ya Kalau misalkan kita lihat Disini Ada yang 2844 x 1600 Ikutin terus Nanti kita akan coba Instalasi di mobil Yang akan kita gunakan Kita akan coba Pasang ini ya Kameranya Disini Karena ini posisinya Kamera agak ke kanan Terus kalau misalkan Gue pake di sebelah Driver ini Karena layarnya lebar ya guys Jadi dia akan kena ini Kena Apa namanya Dudukan dari Spion dalam ini Jadi Paling gue Pasang di sebelah kanannya Di sebelah kanan sana Mungkin agak sedikit Miring di sedikit Cuman karena di layar lebar Otomatis nanti dia tetap dapet Angle yang pas Di kamera ini Jadi nanti Gue akan pasang Di sebelah sini ya guys Gue tempel disini Mungkin nanti Dari sisi gue sih Gak terlalu Masalah Gak kelihatan layarnya Bisa tutup kayak gini Ataupun nanti Gue naikin lagi Gini ya Nah masalah Gak akan mengganggu malah Gitu ya Jadi nanti Dia posisinya seperti ini Kita akan coba Atur seperti ini Posisinya Tapi dia tetap Akan mendapatkan sudut Karena sama kiri Akan gak terlalu jauh lah Intinya kayak gitu Nah yang berikutnya nanti Untuk kabel ini Kabel powernya ini nanti Gue akan lewatkan Sebelah sana Lewat pilar A sana Sebelah kiri Masuk ke bawah Nanti gue akan masukin Ke dalam sini Dan gue akan pasang Di dalam Console box ini guys Disini ada colokan Nanti bisa pasang Kenapa gue gak pasang Di depan sini Karena gue pengen Di depan sini Hanya untuk charger handphone Dan device yang lain Sedangkan Kalau kamera kan Pasti akan terus menerus Nih nyoloknya Jadi gue nanti Akan pasang Di dalam sini guys Nih di dalam sini Itu ada Colokan Dalam globlok Masuk lagi Nah itu kelihatan ya guys Jadi disana ada Nah disana ada ya guys ya Ada colokan disitu Nanti gue pasang disini Ini pun sama Nah kira-kira kayak gini nanti Jadi akan lebih Gak kelihatan ya guys Nanti kayak gitu Bentuknya Nanti bagian ini Gue pasang di depan sini guys Kayak gini kira-kira Di samping Atau di belakang Dari Spion depan ini Kayak gini Kemudian nanti Masuk ke sana Turun ke bawah Oke ikutin terus ya guys Gue akan Pasang Bagian ini Cuman sebelum gue pasang Gue mesti Punya ini guys Untuk gue tempel dulu Di bagian sini Ini adalah Stiker thermal Jadi kalau misalkan Semakin panas Dia akan semakin lengket Nanti gue taruh disini Jadi bawaannya Memang udah thermal Jadi kalau misalkan Ditempel nanti Seperti ini Dia otomatis Akan semakin erat Atau semakin Semakin lengket Kalau dia kena panas Oke guys Jadi sebelum gue tempel Tadi yang bagian ini Sama thermalnya Maka yang pertama Lu akan adalah Lu mesti Bersin dulu Kacanya Untuk memastikan Gak ada debu Gue coba Lepas dulu ini Di bagian ini Ada pelepasnya Ini guys Kalau bisa Jangan dilepas semua dulu Tapi Kita Posisikan Ini ya Kalau misalkan Kita lepas Seperti ini Bentuknya Kalau bisa Kayak gini Kira-kira dulu Nah ini guys Jadi usahakan lurus ya guys Oke Kalau misalkan udah lurus Sudah Berasa lurus gitu ya Kemudian Yang berikutnya adalah Kira-kira nanti Bentuknya seperti ini ya guys Pemasangannya Kemudian di bagian ini guys Jadi kita lepas dulu Ini karena gue pakai sarung tangan Mungkin agak susah Jadi gue lepas aja Sarung tangannya untuk Melotok ini Untuk lepas Dan supaya gak susah juga Gue lepas sekalian aja Jadi ini gue cabut ya Kemudian kita lepas Bagian ini Solatifnya Double tape-nya Nah kemudian jangan sampai kebalik Posisi yang atas Itu yang akan kita gunakan Untuk Mencabut atau membuka tutup Jadi harus seperti ini Bentuknya Jadi usahakan Yang ada lubangnya Yang gak ketutup ya Disini Ini harus paling atas Kemudian kita paskan Posisinya Kita rekatkan Kira-kira seperti ini Oke seperti ini ya guys Dia udah nempel Dan cukup Erat ini Oke guys Jadi tadi kita udah Pasang ini ya 7-My-nya Terus kemudian Kita tinggal Masukkan ini Kalau misalkan Ini agak sulit untuk masuk Tinggal pakai alat Yang udah disiapkan Yang dari bawaan 7-My ini ya guys Jadi kita tinggal Masukin seperti ini Oke Kemudian Tinggal di Angkat dikit Supaya Kabelnya bisa masuk Pastikan jangan sampai rusak ya guys Kalau rusak nanti Lo yang nanggung sendiri ya Bukan Bukan gue ya guys ya Jadi Dipastikan kabelnya masuk Seperti ini Udah masuk ya guys Kabelnya Kemudian nanti Di bagian sini Kita tinggal Urutkan aja disini guys Seperti ini Ke bawah Ke bawah gitu ya Nanti kita Ikat Dengan tali gitu ya Disini Talilis atau apa Kemudian masuk ke bawah sini Cuma sebelum ke bawah Supaya lebih mudah gitu ya Gue lepas aja ini guys Karetnya guys Nah seperti ini guys Fungsinya untuk apa Supaya gue bisa masukin ini Lebih gampang Kedalam sini guys Kayak gini Oke Nah nanti usahakan ini ada jaraknya ya Supaya gak Narik Kabelnya Seperti ini Udah masuk Nah ini udah Bisa muat Udah masuk ya Jadi gue tinggal Masukin kesini Kedalam sini Supaya kabelnya ini Gak kemana-mana ya Gak ribet gitu ya Gue tarik Ini guys Masuk kesini Seperti ini guys Oke Ini pastikan kabelnya cukup Nanti sebelum diikat Kemudian Nah disini ada Ini guys Oke Nah ini ada Ada masukan ya guys Jadi seperti ini Tinggal masukkan aja Di bawahnya Ini tadi nanti kita tinggal Masukin lagi disitu guys Nah kalau misalkan sulit Gue pakai ini Peralatan congkel Nah seperti ini congkelnya Gue masukin aja Congkelnya disini ya Jadi jangan sampai rusak juga Perhatikan Harus pelan-pelan juga Oke Ini kita Ini kan Kalau misalnya gak kelihatan ya guys Ini kita Masukin ke dalam gitu Sambil di congkel sedikit-sedikit Supaya kabelnya masuk Nah yang ujung disini Agak sedikit Keras ya Karena dia kejepit Nah sebelah sini Lebih gampang Kita yang gampang dulu aja Kita masukin yang gampang Kayak gini ya guys Yang gampang Masukin dulu Nah baru Kita Masukin yang agak sulit nih Seperti ini Pelan-pelan aja Gak usah buru-buru Biar gak patah Biar gak rusak juga ya Oke Seperti ini guys Ya Udah masuk Sebagian Dan And boom Finally Dia udah masuk semua guys Jadi rapi ya guys Gak ada lagi Depan tinggal kita tutup lagi Ini Bagian depannya Oke Lalu Gue masukin Ujungnya nih ya guys Tengah di kunci Udah Aman disini guys Udah gak gerak lagi guys Oke Tadi ini udah rapi ya Dari masuk sini Nanti kita ikat aja Kalau misalkan gak mau goyang-goyang ya Oke Kemudian Nanti disini Ini agak sulit Karena Ada kursi ya Nanti kita coba lihat dulu Apakah masih bisa Dengan cara ini Oke guys Ini kayaknya agak susah Jadi Gue coba dulu Masukin Oh Masuk pas ya Ini ya Jadi paling kayak gini Gak apa-apa sih Segini Kita masukin Kemudian Kita colokin disini guys Oke Kemudian Kalau sudah Jadi ini ya guys Jadi dia udah Kayak gini Bentuknya Jadi gak terlalu panjang Gak belanya Kalau misalkan mau lebih Pendek lagi Bisa di Taruh disana Tapi kalau misalkan mau Gue sih pengennya Nanti disini Lebih dirapiin aja Kasih solasi Seperti ini Jadi lebih rapi nantinya guys Oke Tutup Kayaknya sih ini udah oke ya Nanti tinggal kita kasih solasi Double tape disini Oke Kalau sudah Berarti yang ini Gue masukin lagi Oke Kita tinggal pasang lagi nih ya guys ya Jadi tinggal ditekan aja ke dalam Karetnya Seperti ini Tinggal ngikutin polanya ya guys Terima kasih telah menonton 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 Bye 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 Terima kasih telah menonton